Pokoknya gede banget itu, Masya Allah Warnung gua ngeliat aku udah biasa dulu di kampung di Ulutalo ya, di Bengkul Sun Tapi gak segede ini juga Nih, yang kenapa? Aduh, aduh gua di bawahnya Hai guys, ketemu lagi dengan Pelosok Kampung Seluma Tidak hari ini kita ada di Kebun Raya Bokor guys Yang ada di daerah Bokor, Jawa Barat guys Ayo kita ikutin, kita terus ya guys Apa yang bisa di eksplor Karena kita sekarang ada di Taman Raya Bokor Jadi banyak tanaman-tanaman yang bisa di eksplor guys Jadi kita mau ke sana Oke guys, sekarang kita lagi ada di Makam Belanda guys Di Kebun Raya Bokor Jadi kita mau jalan-jalan dulu kita ke sana Gak begitu banyak sih makamnya Cuman berapa gitu Disitu juga ada nama-namanya Tertera usianya 1983-1867 Yang ini Yang itu Juli 1858-1860 Yang ini Yang itu gak tau Lokasinya di tengah-tengah Taman Bambu Sekarang kita mau ke sana aja lah Caranya Mau ke Keluar Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada keterangan, ada namanya, juga ada, ada kayaknya situ kayak tempat kayak cek kesehatan pohon-pohon mungkin, karena pohonnya juga subur-subur banget guys. Di sini ada kolam, di sana ada pohon gede banget itu, di sini juga ada kolam, itu kolam apa, nggak tahu. Pohon terapi, tuh ada setambah satu tampah, di sini tempatnya enak, sejuk, adem. Oh, ada pohon beringinnya bedenya, itu kan pohon beringinnya beden banget tuh. Airnya bening banget, guys, di sini ada air sejernih itu, dan mengalir bagus, ya ilah. Pajuk, di sini juga ada pohon, di sini juga ada pohon kopi, di sini juga ada pohon kopi, guys, ini mungkin kalau kayak di kampung aku namanya pohon sadang kali ya. Tapi nggak tahu itu pohon sadang, nggak ngerti juga, kalau di kampung aku namanya pohon sadang, nggak kayak begini. Ini di sini juga ada pohon semarah, nih. Bagi orang itu talo yang nggak tahu pohon semarah. Ya, cuman aku pohonnya di sini nggak tahu itu pohonnya pohon apa, soalnya di kampung aku. Nggak ada apa pohonnya kayak begitu bentuknya. Nah, ini pohon linjo. Banyak dong pohon linjonya gede-gede banget. Pohon linjo, pohon pi. Ini pohon apa sih, semarah kali. Di sini ramai, guys, di bawah ternyata. Tadi nggak tahu kalau di sini ramai. Untuk di bawah bagus, guys. Sipu-sipu kita terus. Sipu-sipu kita terus. Sipu-sipu kita terus. Mana panggung, mana orang itu. Orang bawah salon. Sipu-sipu kita terus. Tuh, ke bawah tuh. Jendatan kantung. Teratai raksasa. Ke bawah, no. Taman. Aku mau ke taman akuatik. Ntar habis itu kesana. Di sini taman balem, guys. Jadi pohon-pohon balem semacam-macam. Mungkin ini ya bawah bohon salak kali ya. Kayak bohon salak, tapi gede-gede banget. Begitu. Tapi kayak nggak ada buahnya. Ini dia tuh simbol atak-atak. Mungkin. Tuh, aku akan diambil. Tumbuhan koleksi cafe aukutik. Ini kesini nih. Bagus nih. Nah, kalau ini pohon-pohon kayak bohon salak juga. Kayaknya sekarang makin masuk, makin kesini. Itu makin bagus, guys. Sepot-sepotnya juga bagus. Ini pohon buah apa? Ini. Ini buah itu. Kecapi. Di sini bagus, guys. Sepot-sepotnya semakin masuk, semakin bagus, guys. Coba ikutin kita. Tungguhan terendam. Tungguhan pedih air. Kita lihatin kesitu, guys. Asam banget. Ini dieksplor buah Nusantara tuh. Namanya gak tahu. Cuman aku pernah makan ntar. Gue mau lihat di sini tuh. Namanya pohon apa ini. Pohonnya di sini. Caper mantai. Cari perhatian. Nah. Nah. Oh. Nah. Kawanal. Salah pas Berenuk Bukannya buah Kok kalau di tempat aku namanya buah berenuk Buah maja kok disini berenuk Ini di depan rumah gue Banyak pohon yang namanya Trompet emas Kalau yang ini Kaca piring Di belakang rumah gue dekat kandang Sekarang kita ada pintu Di pintu utama Jadi kita mau Pintu utama karena tadi masuknya Dari pintu sebelah sana Jadi belum ngelewatin sini Jadi kita mau masuk ke pintu utama Kayaknya sesuatu nya bagus juga Disana Kita ikutin beres ya guys Disana Ayo Cuman ini kok Itunya belum Tepenu ya Apa memang istana bogornya ya Ayo udah ntar kesana Masuk lagi Itu ada pohon randu Semih gede nya guys Ini pohon randu Kalau di kampung Kalau pohon randu Sampai segede ini Misalnya katanya Suka buat rumah putih lah Disini ternyata Gede-gede segede ini Kagak ada Tidak ada Pohonnya kagak gede-gede Misalnya Orang pada duduk-duduk Orang pada foto-foto Orang pada makan-makan Kita mau kesana guys Kita ikutin ya guys Istana bogor Kesana Nah kita sekarang mau ke pintu utama itu Pintu utama itu Bagus Lumpar aku mau foto Disana Nah disitu ada air mancur guys Kita jangan kesana Jalannya Bayang kesana aja Antara muternya kesana Ayo guys Kita ikutin guys Kita explore lebih dalam guys Ini bagus banget Ternyata bagusnya ada disini guys Tadi begitu masuk Adanya hutan semua Ternyata setelah masuk Sudah besona guys Ini disini bohon ganyong guys Ganyong ungu Ganyong bukan ungu Cuman bahasa inggrisnya gak tau Kalau orang jawab Bagi bohon ganyong Itu boleh ngintek-ngintek rumput Bagus banget guys Spotnya Yaudah lah Bapak Jokowi Dodo Dengan rahmat Tuhan Konservasi tumbuhan Oke guys Sekarang kita jalan kesana guys Ke pintu utama yang tadi Udah aku jelaskan tadi Karena apa Tadi Maksudnya tim ke sana Ternyata sini Ternyata sini supportnya bagus Malah ramai ternyata guys Daripada waktu kemarin Aku beraguman itu Masih ramai yang disini guys Karena walaupun disini tuh Gak banyak sih Silahnya Namanya Kebunnya Kebunnya Kebun itu ya Emang yang dibunidayakan Ya tanaman-tanaman Sedangkan kemarin kan Kebun binasan Jadi yang di Exelor Binatannya Taman Meksiko Kesana ntar kita Ketaman Meksiko Sekarang kita kesana dulu Itu ada tempat apa itu Disitu Tapi kebanyakan disini Ini anak-anak kecil Mungkin anak-anak TK Anak-anak SD Cuman Kan dari Sekolahnya Mungkin kan Studi 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 Jadi supaya Untuk mengenalkan Anak-anak Supaya lebih tahu Tanaman-tanaman Apa Ini kayak tanaman Ekalitus Iya kali ya Baunya begini Iya ini kayaknya Ini di dalam Sudah gak berfungsi Kayaknya Tahu tuh Apa Jadi disini tuh Banyak banget guys Anak-anak TK Anak-anak SD Kalau seragamnya beda-beda Mungkin dari beda-beda Sekolahan Ada yang Ada yang Biru Ada yang merah Ada yang kuning Mungkin ya dari Sekitar Bogor Bekasi Dan Sekitarnya Yang deket-deket aja Yang Jakarta Segalanya Bagus guys Disini tempatnya Adem Ini disana Bukan ada Tahu Itu apa Lagi Coba Nanti Hai guys Sekarang kita ada Di Gria Anggrek Guys Cuman kita mau Masuk ke dalamnya Gak bisa Mungkin dalam Perbaikan Apa gimana Gak ngerti Karena semua Ditutup Cuman ini Bagus banget Kita mau ke sana Guys Coba lihat Apa disana Sana juga Sebenarnya Anggrek juga Lihat sini Sini baru Diperl Cuman kayaknya Gak boleh Ini Ternyata Sudah Udah guys Sekarang keluar Tapi di dalam Ada pohon Lempuyang Ternyata 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 Labat Ternyata 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 Hai belum aku samperin ini disini juga ada pohon kakao ini pohon kakao atau pohon coklat yang biasa aku petikin waktu di kampung guys ternyata disini ada nih semuanya belum ketemu pohon jengkol guys pohon durian juga belum itu sebelah itu pohon sengon pohon sengon ada di belakang rumah saya yang kemarin buat bikin rumah iya sebenarnya karena disini tuh mungkin emang, ya gak mungkin ya emang disini tuh kebon ya adanya ya tanaman-tanaman kebon cuman disini juga tanaman kebonnya tuh gak kayak ada yang dikebon-kebon saya, disini tuh kebonnya kebon yang masih tanaman-tanaman langka disini mungkin juga disini tanaman-tanaman pohon dari luar ini bisa ada mungkin belum begitu paham kita katanya tadi mau foto-foto yang di rumah itu pertama kita kesini ya tapi kalau itu disini bagus juga nih, disini ada macam-macam pohon kopi guys, ada pohon petai disini pohon-pohon kopi jadi kita tuh bingung guys mau mengeksplornya saya eksplor yang sebelah mana karena semua spotnya bagus semua kita ada di jembatan cuman aku jembatannya kurang tahu namanya jembatan apa ini tuh juga bawahnya tuh ada kali ini kali yang mungkin akhirnya ke Jakarta ini yang bisa bikin banjir-banjir ke Jakarta kali ya ini kalinya yang terus banget guys bawahnya tuh kita ikutin terus guys kesana meranti-merantian berarti kalau kesini mudah-mudahan kalau lo belum dapet jodoh setelah sampai sini karena ada pohon jodoh lewat pohon jodoh kamu dapet jodoh amin dong roto wali bro bro bukan bukan roto wali roto wali pohonnya gak begitu ini guys disini tuh hutan belantara guys bagus guys wangi guys disini kayak wangi-wangi mawar gitu jadi seram ini guys disini ada pohon raksasa guys pohonnya gede banget itu masya Allah warkun gua ngeliat aku udah biasa dulu di kampung di unu talo ya di bengkurson tapi gak segede ini juga nih yang kenapa aduh aduh gua di bawahnya aduh pokoknya segini guys ini yang sebelah sini lagi aduh pokoknya gede banget gua mau foto di bawah pohonnya ini gak tau memperkirakan uksianya berapa jadi takut apa sih nyalak di depannya nger liat sih nah belasannya juga gede-gede banget jadi maaf 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 pohon maaf gue karena di belakang ada-ada nggak ngerti ini namanya pohon sore ini disini ada mohon gaharu hai guys disini juga ada makam lagi kayaknya guys tapi gak gak tau disini ada makam dilarang anget lah kompleng makam teramat ratu galuh habis lubang hai guys sekarang pelosok kamungnya itu udah oke kamung lagi bukanya kamung hutan guys cuman hutan kota guys jadi hutan kota itu bagus untuknya seperti ini terawat udah begitu pohon-pohonan juga terawat bawahnya bersih banyak orang-orang juga pada pada wisata pada maik sepeda pada naik apa itu namanya kalau kayak gitu skuter cewek-ceweknya pada cabik cantik cowoknya ganteng-ganteng bapaknya ganteng-ganteng ada bule ya udahlah pokoknya bagus nampaknya disini sekarang kita akhirnya akhirnya kita naik lagi kesana terus mau ke istana Bogor hai guys disini di pohon raya Bogor ternyata tuh ada pohon sawit sawitnya udah waktunya memetik guys nih bapaknya mandon udah lemah memetik kesini nih pohonnya pohon sawit nih sawitnya nih ini pohon sawit kenapa bapaknya mandon udah jadi terbawa bawah ya nih Pak Rison nih gak memetik sama Raffi kesini pohonnya pendek cuman 30 datang pake dodos monumen plasma nova kelapa sawit eh guys disini juga ada monumen kelapa sawit guys pada tahun 1848 di daerah ini untuk pertama kalinya ditanam 4 bibit kelapa sawit yang didatangkan dari Afrika Barat pada tahun 1911 peruntangannya mulai dibudidayakan secara komersal di Sumatera Utara kini telah berkembang menjadi perkebunan perkebunan besar yang menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia diresmikan oleh Bapak Joko Widodo Bogor 11 Maret 1900 1900 1000 eh 2018 dah dikit dikit tokan dikit tokan ikut kucing gendut banget aku megang kucing gendut kamu kalah gak kamu cendut amat kamu cendut nih oke guys sekarang kita udah di Istana Bogor guys cuman karena gak boleh masuk jadi kita ngambilnya dari jauh aja guys jadinya kita liatin tuh dari jauh gak apa-apalah daripada gak dapet gambar istananya yaudahlah kita ikutin aja terus guys kita juga tadi udah muter-muter kesana juga udah ketemu sama bapak yang menjaga tuh bapak TNI katanya gak boleh tadi kirain lelah sana boleh ternyata gak boleh juga disitu juga ada TNI nya tiga guys asih setelah itu gue mau foto foto lah lumayan gue ditunjukin ke anak gue jadi kegiatan hari ini udah selesai guys sebenernya masih ada tempat-tempat yang mau diuntungin cuma karena keburu hujan jadi kita udah mau pulang yaudah guys jangan lupa subscribe dan komen jangan lupa like dan jangan lupa juga yang kemikian sosial angkat terima kasih assalamualaikum assalamualaikum gak ada assalamualaikum 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 Terima kasih.